Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Dan selalu ditambahkan rejekinya, amin Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada Sobat Youtube semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 1 2022 kapan cair Yaitu, wah pantesan gak cair-cair PKH tahap 1 2022-nya dan pencairan PKH tahap sebelumnya Akhirnya Bang Himbara sudah selesai melaporkan ini kepada Ibu Risma Apakah ini pertanda pencairan PKH tahap 1 2022 akan segera cair? KPM wajib siapkan ini karena bantuan PKH tahap 1 2022 akan segera dicairkan Namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat Dan di bulan Januari 2022 ini akan ada kejutan giveaway kembali Bagi teman-teman yang selalu menonton video yang kami upload dan tidak di skip-skip informasinya Oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload supaya tidak ketinggalan informasinya Dan nanti akan diundi dari yang memberikan komentar terbanyak dan juga video yang paling banyak jumlah like-nya Oleh sebab itu selalu berikan jempol like-nya ya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Teman-teman semua ada berita PKH terbaru hari ini bagi para KPM PKH dan BPNT semua Terkait PKH tahap 1 2022 kapan cair? Ada info PKH terbaru hari ini bagi Anda yang sedang menunggu kapan PKH tahap 1 2022 cair? Menteri Sosial Ibu Trir Risma hari ini mengungkapkan baru-baru ini terdapat anggaran Kementerian Sosial senilai 2,7 triliun Yang belum direalisasikan pada tahun 2021 kemarin Ibu Risma menyebutkan mayoritas dana tersebut merupakan dana bansos PKH dan juga bantuan BPNT Yang masih tertahan di Bank Himpunan Bank Negara atau Bank Himbara Anggaran total itu senilai 108 triliun Realisasinya hanya 105 triliun sekian Ini sebagian besar belum terrealisasikan 2,7 triliun itu adalah bansos Kata Ibu Risma dalam rapat dengan komisi 8 DPR pada hari Rabu kemarin Nah menurut Ibu Risma berdasarkan komunikasi dengan badan pemeriksa keuangan Dana bansos tersebut tertahan Karena pihak Bank Himbara belum menyerahkan kartu bansos tersebut kepada para penerima bansos Nah jadi jangan heran ya teman-teman Bagi para KPM PKH dan BPNT baru di tahun 2021 kemarin Ini memang sudah terdata sebagai penerima bantuan PKH maupun bantuan BPNT Namanya sudah tercatat di DTKS sebagai penerima PKH dan BPNT Namun belum juga mendapatkan kartu KKSnya Sebab Bank Himbara tidak mendistribusikan atau lambat dalam penyaluran kartu keluarga sejahtera atau KKSnya Kami tahu kartu-kartu itu sudah ada di bank Tetapi belum diserahkan ke penerima Kata Ibu Tri Risma hari ini yang merupakan mantan wali kota Surabaya tersebut Nah dengan tertahannya penyaluran bansos tersebut Membuat angka realisasi penyaluran bansos di beberapa daerah ini masih kecil Misalnya saja di daerah Bali Yang baru sekitar 84% saja disalurkan kepada para penerima Maupun di Jawa Tengah yang masih di kisaran antara 80% dan 90% Nah untuk itu teman-teman Ibu Risma mengajak anggota komisi 8 DPR Untuk ikut menyalurkan bansos tersebut di daerah pemilihan masing-masing Kemudian hasil laporan Bank Himbara mengenai jumlah uang bansos yang belum tersalurkan ini Dan juga jumlah KKS yang belum disalurkan Ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa Kementerian Sosial Sudah mulai siap untuk mencairkan dana bansos atau anggaran bansos tahun 2022 Dimana termasuk di dalam anggaran 2022 Ini adalah pencairan PKH tahap 1 2022 Yang harus disalurkan pada bulan Januari ini Dan juga bantuan BPNT tahap 1 Alokasi bulan Januari Tetapi untuk bantuan BPNT alokasi bulan Januari ini diprediksi Baru disalurkan pada bulan Februari mendatang Karena pihak Bank Himbara tentunya akan dipokuskan Untuk mencairkan bantuan PKH Untuk pencairan PKH tahap 1 2022 sekarang ini Nah kemudian apakah sudah bisa dicek hari ini Kartu KKS atau kartu keluarga sejahteranya Ini diharapkan para KPM PKH Tetap bersabar dulu Karena proses pencairan PKH tahap 1 2022 Ini sedang dipersiapkan oleh Kemensos Para KPM tetap tenang Sambil menunggu turun surat data bayar PKH tahap 1 2022 Ini dari pusat Nah semoga dalam pencairan PKH tahap 1 2022 ini Semoga cepat tersalurkan Secara merata ke daerah-daerah Agar cepat diterima oleh para KPM PKH semua Amin Nah demikian tadi mengenai informasi PKH hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa ya tekan tombol like-nya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman